Oh Oke guys, balik lagi bersama gue Jangan lupa swipe up guys Nah hari ini Gue balik lagi sama Jasmine Setelah beberapa video kemarin Gue belum sama Gue gak riding sama si Jasmine Balik lagi sama My Mini Hulk Si 600cc Ninja Sama si Jasmine nih guys Jadi hari ini Seperti dengan judul yang gue udah bilang Gue hari ini bakal Riding bike lagi ke sekolah gue Kira-kira sekolah gue nih dimana nih guys Sekolah Bang Fadel dulu dimana ya SMA dimana Dan jujur gue waktu SMA dulu Pas sekolah nih guys Gue tuh belum langsung Ada si Jasmine Jadi motor pertama gue itu CBR150 yang injection Untuk kopling pertama Tapi motor gue yang pertama kali itu Sebelum kopling Gue itu pake Kawasaki atlet Mungkin sekarang udah jarang banget kali ya Gue liat di jalan atlet tuh Kawasaki atlet tuh Kayak model itu Kalo kalian gak tau Ini dia kayak Satria Satria FU Tapi dia ini gak kopling Jadi kayak lebih Bisa dibilang apa ya Modelnya kayak Satria gitu Tapi gak pake kopling manual gitu guys Kayak bebek gitu manual Ganti gigi ceklek-ceklek Tapi gak pake kopling Itu legend banget sih dulu Gue sampe beberapa kali KT kenal pot gue Apa dulu ya HDI atau apa gitu Gue lupa deh pokoknya Udah mantep deh Udah bulet banget pokoknya Sampai gue inget banget dulu Pas di sekolah Gue ditanya sama guru olahraga Olahraga gue Del ini motor apaan Kata dia gitu Satria Bukan ini kayaknya bukan Satria Iya Kawasaki atlet pak Gue bilang gitu kan Keren juga ya Ada kebanggaan tersendiri ya kan dulu Nanti kalo ada fotonya Mungkin gue akan tampilin di Screen ya guys Jadi Gue akan Menuju ke sekolah gue Yang terletak di Cailandek Cilandek Nanti kalian bisa Lihat sendiri Kira-kira sekolah gue Dimana Dan Sedikit bocoran Gue itu Sekolahnya itu Di SMA negeri ya guys Jadi kayak SMA negeri ini Karena dulu gue sempet Dari TK SD SMP itu Di swasta Terus Pas SMA itu Karena gue Memutuskan untuk Gak pengen di SMA swasta lagi Gue pengen coba negeri Dan Alhamdulillah Gue dapet di SMA negeri ini Ini guys Jadi Gue juga Sebenernya Ini adalah Pilihan option kedua Option pertamanya Di salah satu SMA favorit juga Tapi waktu itu Gue kepental Karena gue inget banget Name gue guys Name gue itu Waktu itu 35 90 guys Itu sekitar Rata-ratanya Kalo gak salah 8,9 Anjay Hampir 9 ya Kalo di kuliah itu Grade nya udah A A minus apa A Itu ya kali ya Jadi Itu guys Jadi gue 35 90 Waktu dulu No no Bocoran ya Jadi Pure otak bang padel Anjay Jadi nanti kita akan Lanjut lagi nih guys ya Ketika udah deket Di SMA gue Kira-kira SMA gue dimana Stay generous ya guys Peace Oke guys Jadi Sudah setengah perjalanan Dan gue memutuskan Untuk gue pengen switch Kira-kira gue pengen Riding di belakang Jasmine Seperti biasa Beritemannya sama adek gue Say hi dulu dong Yoi Joki nih Joki nih adek gue nih Joki Jadi kita akan naik scoopy Dan gue akan buat reaksi Gimana tuh Kalo misalnya gue riding Di belakang Jasmine nih guys ya Kita makan laput petir ini Kira-kira Seperti apa Karena gue sempet buat reaksi juga Yang pertama sama CJ JC Lonto Nah sekarang Jasmine Akan dibawa sama adek gue Kira-kira suaranya Bakal seperti apa ya Dan kira-kira Reaksi gue nih Naik scoopy ini Seperti apa guys Oke guys Jadi nanti Kalian ikutin terus Vlog hari ini Buat kalian yang baru Jangan lupa subscribe Karena subscribe Tidak ada bentuk nyata Kok kalian support channel gue Karena kita akan menuju Ke 20 ribu guys Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita akan jalan aja Pake scoopy racing nih guys Yang sudah menyutut air rock gue Waktu jebol Waduh Oke Siap Siap Oke guys Jadi Kita nyantai aja nih Pake scoopy Dan Si Faisal Faisal Dia bilang Faisal Faisal Dia bilang Faisal Waduh Oke guys Jadi kita belok kiri Kanak kanan Gak bisa Kita kiri Dan Inilah guys Kita lewat Jalan-jalan ini Disini guys Bismillahirrahmanirrahim Oke Dulu tuh pas gue SMA Ini gak ada nih Dulu nih Belum ada ini Ini pembangunan tol Desari ini Proyek Desari ini Belum ada guys Jadi kayak Masih kosong nih Oke guys Nih deh nih Jasmin di belakang nih Wuh Wuh Oh my god Serem banget guys Suaranya guys Gue ngeri aja Disiram Air panas Sama tetangga Ini guys Nih kalian bisa Lihat nih Secara deket Lebih deket nih Wuh Raungan Siga ini guys Wuh Gila gak guys Jasmin Ternyata ya Kalau misalnya Kita riding Di belakang Jasmin Seperti itu Guys Sari Semi Semi Nyerempet Lamborghini Kayaknya Screaming Inline Kacau Oke guys Kita lurus nih Anjir Anjir Mau mati Gue Diulangkan Gasmin Mau mati Padahal ini gaspal Udah gaspal Aman mulu Dia paling cuman gigi Satu gigi Dua Gang Gob won Gob won Gob won Gob won Giyor deh Gio deh Gio deh Wuh Eh Apa Gakedengaran apa nyangkut ya kampas koplingnya kayaknya udah tipis guys gue gak denger sumpah dia ngomong apa tapi yang jelas budak banget anjir harus pake sena kayaknya pake sena kayaknya gak kedengeran gue kurang pahim juga deh kita bakal riding seru-seruan nih guys ini kalo udah lewat tanul kayak gini nih parah suaranya menggelegar banget cuy gue bener tau kenapa orang-orang pada kebudekan daripada ngeliatin karena seperti itu guys oke jadi sekolah gue tuh dulu arah kesini tuh belum dibangun ya semua ini semua tuh belum dibangun guys dulu guys jadi kayak masih jalanan biasa dan jadi SMA gue tuh bisa dibilang deket sama pembangunan tol jadinya deket sama pembangunan tol guys dan bisa dibilang apa ya gue bisa dibilang cukup seneng sih karena sekolah gue sekarang ada kemajuan terus kayak wih ecobus cuy liat cuy Mustang bro oke ketemu Mustang waduh suaranya serem banget suaranya serem banget guys aduh gue sampe sampe agak lupa ya belokannya dimana ya oh di depan di depan di depan iya emang putar balik cur putar balik ya dia lurus lagi putar balik ketemu Mustang di belakang Jasmine mau mati gue guys anjir padahal gue udah pake helm shark loh guys bayangin gue padahal udah pake helm helm shark anjir gila gak tuh guys gue ngerasa kayak wah parah banget sih gue baru tau kenapa orang-orang pada kebudekan karena kayak gitu guys ini ya oh ini belokir ini belokir ini juri belokir ini oh ini depannya udah diubah loh guys gila guys ternyata udah ada perubahan ini nih inget banget gue setiap pagi dulu gue masuk setengah tujuh selalu lewat sini guys gila gak guys dan sekarang ini masih sama kayaknya ini masih sama terus kayak jalanannya dan emang masuk gang gitu guys sekolah gue jadi mohon maaf ya bukan sekolah-sekolah yang kayak swasta-swasta elit gitu enggak karena ini negeri guys dan gue cukup bangga gitu ya bisa masuk SMA negeri gitu ya dan inilah kurang lebih jalanannya dulu inget banget gue kalau lari dulu olahraga nih penjaskes muter sini muter ke belakang nah ini dia guys SMA tercinta di SMA ini nih nih tempat tongkrongnya tuh disitu SMA dan ini guys SMA gue gokil gak nih waduh SMA negeri 66 Jakarta akhirnya sampai juga sumpah SMA negeri 66 ini nih SMA gue yaitu SMA di Bangoraya guys di SMA negeri 66 Jakarta ini nih yoi kenapa ini namakan Bango karena jalan Bango guys jadi ini juga di Cilandak dan ini dulu nih ini tuh bukan kayak gini nih guys ini tuh udah direnovasi semua keren banget apa eh jangan dulu coy bentar dulu bentar dulu lu harus fotoin gue bentar dulu ini gue tunggu dulu ini gue disini SMA negeri dulu terus pengalaman salah satu pengalaman terburuk gue gue tuh suka banget terlambat dulu karena gue bukan morning person terus yang kedua gue juga bukan anak tawuran sih sebenernya jadi kurang lebih SMA gue nih seperti ini gue pengen masuk tapi nanti deh menurut kalian SMA gue nih seperti apa kasih dong rating 1-10 dan ini karena juga lagi PSBB jadinya ya seperti inilah kalau kalian bisa lihat dulu belum ada Jasmine ini dulu parkiran motor nih guys jadi ini juga sekolah luar biasa tapi sekarang udah dibangun dibeli sama 66 kali kayaknya kayaknya ya jadi sekarang udah bagus banget nanti gue pengen ketemu guru-guru gue kali ya gue seneng banget sumpah riding ke balik lagi ke SMA aduh oke guys nanti gue akan lanjut lagi gue pengen foto dulu buat Instagram dan buat mungkin thumbnail kali ya buat ini gimana tadi lo motor gue kambas koplingnya nih guys ternyata katanya udah mulai tipis dan mulai abis oke guys jadi tadi gue udah sisi foto-foto adek gue langsung jalan jadi ini gue pengen kasih lihat sekali lagi SMA tercinta gue SMA Negeri 66 Jakarta gue alumni sini guys dan sekolahnya sudah mengalami perkembangan jauh lebih baik dibandingkan dulu menurut gue secara bangunan segala macem tapi sayang banget nih sekarang karena corona mungkin lagi pada WFH dan nanti gue mungkin bakal lanjut cerita-cerita sedikit masa-masa gue di SMA seperti apa anjay disini gue inget banget dulu gue pake CBR telat misalnya gue baru sampe jam 6.45 ini udah ditutup disini nih gue terus di-strap dulu segala macem dan nanti gue akan kasih lihat ke kalian ceritain ke kalian momen-momen pengalaman apa aja gue di SMA dan gue seneng banget bisa riding kesini lagi mungkin gue akan buat part 2-nya kali ya masuk ngobrol-ngobrol sama beberapa staff atau gurunya tapi nanti jadi sekarang gue akan lanjut jalan lagi bismillahirrahmanirrahim dan hari ini gue seperti yang gue bilang tadi gue akan cerita mengenai momen-momen gue di SMA gitu guys jadi awal tuh gue emang pengennya tuh di SMA bukan di SMA 66 guys jadi gue pengennya awal di SMA 34 gitu ya terus ternyata ternyata persaingannya cukup ketat cuy kayak rata-rata name-nya mungkin 36 37 gitu ya dan gue kan 35 akhirnya gue kepental ke SMA 66 ini guys dan dulu kalau gak salah juga belum ada per rayon-rayon gitu ya kalau gak salah gue juga nanya saudara gue yang udah baru mau masuk SMA gitu sekarang udah per rayon misalnya rumah lo di Depok lo gak bisa masuk SMA di Jakarta Selatan gitu ya kalau dulu kayaknya masih bisa sekarang tuh gak bisa kali ya coba kalian komen di kolom bawah deh kalau kalian masih sekolah SMA atau bahkan SMP kali ya atau gimana kalian bisa komen tuh gimana tuh menurut kalian dan bisa dibilang gue cukup bangga sih bisa di SMA negeri anjjj oke ini gue suka disini nih agak kosong soalnya ya guys sumpah kampas apa namanya kampas koplingnya tuh udah tipis kali ya soalnya jadi gimana ya semi-semi ngangkat enggak ngangkat enggak gitu loh tadi kalau kalian bisa lihat suaranya oong gitu ya mungkin itu dari kampas koplingnya atau kalian kalau misalnya bisa tahu nih diagnosanya seperti apa kira-kira apakah bukan dari kampas kopling aja dari mana bisa komen di kolom bawah guys ya wuhu waduh 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 pusing kalau riding di belakang Jasmine apalagi ya balik lagi ke SMA tadi masalah SMA tadi intinya gue bukan anak yang bisa dibilang terlalu nongkrong atau terlalu yang kayak gaul gitu enggak sih dulu kayak gue tuh baik-baik banget sumpah ya kayak temen gue ngajakin tawuran gue nolak temen gue ngajakin ngerokok gue bisa nolak gitu ya enggak tahu kenapa gitu dan bisa dibilang gue juga agak-agak semi-semi bucin dulu ya waktu SMA anjay tapi sekarang udah lewat lah masa-masa kisah kasih di sekolah anjay harus moving on gitu ya guys dan momen terparah gue apa ya oh gue hampir enggak naik kelas cuy karena gue bisa dibilang dulu kayak meremehkan mata pelajaran segala macem jadi kayak pas gue ngambil rapot bayangan enggak tahu nih sekarang kalian masih ada rapot bayangan atau enggak intinya tuh kayak IPA nilai gue jelek IPS nilai gue jelek jadi enggak tahu nih jurusan mau kemana itu yang membuat gue terpukul akhirnya gue belajar lebih giat lagi segala macem dan Alhamdulillah gue naik kelas dan gue bisa melanjutkan di IPA guys anak IPA cuy dulu cuy terus kayak dulu tuh branding anak IPA tuh kayaknya yang pintar-pintar gitu ya dan ternyata gue juga hampir enggak naik kelas tuh dari kelas kelas 2 ke kelas 3 karena nilai gue kalau enggak salah biologi gue tuh jeblok atau apa atau fisika gue gitu ya kayak gue masih inget sih beberapa rumus anjing V akar 2 eh akar 2 GH apa rumus graffiti atau apa gitu terus kalau kimia tuh Alcana Alcuna CO2 ah itu maaf ah udah udah semi-semi lupa-lupa ingatan juga itu pelajaran SMA tuh gila ketahuan nyontek juga pernah aduh kacau deh gue dulu tapi gue enggak yang sampe kayak kalian tau kan ini gue gue jujur aja sih yang sampe kayak having sex di sekolah atau yang kayak kayak gitu-gitu yang terus yang kayak bandel sebandel itu enggak pernah sih gue jujur gue enggak gue enggak sebandel itu dulu kalau temen-temen gue dulu ada yang sampe kayak ketahuan tawuran terus kayak biasalah distrap sama guru gitu-gitu ya tapi gue waktu itu enggak kena gitu dan biasanya tuh emang yang yang rada-rada badung gitu ya rada-rada badung itu anak-anak IPS guys nah anak IPA biasanya kalem-kalem tapi enggak tahu nih di sekolah lain apa kebalikannya atau gimana enggak tahu deh guys nah mungkin vlognya cuma cukup sampai sini dulu guys gue senang banget bisa riding lagi sama si Jasmine nih guys walaupun ya seperti kalian bisa tahu ya kampas kopling gue tadi seperti kayak udah mau habis dan aus gitu guys ya jadi mungkin nanti gue akan ganti dan gue akan buat vlognya jadi kalian biar bisa tahu nih kayak bagian mana sih kampas kopling itu dan intinya berapa sih harganya kalau kalian tuh punya perawatan motor gede kayak ZX6R ini si Jasmine ini guys oke I'll see you on next video jangan lupa like, share, comment, dan subscribe peace salam